Halo sahabat Bonkla dimanapun berada Salam sehat selalu, salam sejahtera, salam realitas tanpa batas Nah, kembali lagi bersama saya Di video kali ini saya ingin berbagi tentang Kelapa Jadi sudah lama tidak Jumpa dengan saya Karena saya banyak kesibukan dan Ya, lagi dirumahkan lah Sementara karena Tidak ada pekerjaan jadi saya tidak bisa Buat video Dan bagi yang sudah Menonton video saya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan bagi yang sudah subscribe juga Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bagi yang belum menonton Silahkan tonton Nah, inilah beberapa koleksi Kelapa saya Nah, di video kali ini Saya ingin memberikan Tips dan cara Merawat bonsai kelapa Jadi, saya akan tinggalkan lama Bonsai ini selama Satu minggu Jadi, disini sudah ada yang mengiram Jadi, saya akan pakai ini Tadi saya sudah beli Nah, ini kap Kap plastik ya Jadi, saya taruh satu Nah, taruh satu disini Kasih kain Biar Biar tetap basah teman-teman ya Selama satu minggu Nah, mungkin ini caranya dari saya Dan ingin berbagi kepada teman-teman Mungkin teman-teman ada yang saya dirumahkan Nah, kita lakukan cara seperti ini Nah, kasihkan terus untuk Keseruannya Nah, teman-teman Mungkin ini caranya Jadi, ini diisi air dulu penuh Isi kain Bawa kesini satu Bawa kesini satu Seterusnya kayak begitu Teman-teman ya Juga kayak gitu Tujuan dari kain ini Ada dua Kita bisa jarang menyiramnya Untuk penuh perasa akarnya Biar lebih banyak akarnya Nah, untuk yang di atas Saya tidak kasih Karena saya rencana akan Masukkan dia Di dalam kamar Tak taruh di kamar mandi Yang ini Satu Dua Tiga Empat Itu mungkin karena Sudah Mendekati pecah daun Ini juga Si Albino Saya akan masukkan Dan ini Nah, ini si Maskotnya Di Epot Saya akan masukkan juga Ini sudah ada Randa-randa pecah daun juga Nah, si burung ini Saya akan tetap taruh di luar Ini juga Si Minionnya Saya tetap taruh di luar Nah, inilah beberapa bahan Yang belum bisa beli pot Teman-teman ya Nah, mungkin cara ini Sangat-sangat simple Tapi sangat Membantu Teman-teman ya Membantu Kita bisa berpergian lama Tanpa menyiram Karena sudah Kain ini Basah terus Teman-teman ya Jadi Airnya disedot oleh kain Dan kain Menyebarkan ke bonsainya Juga masih banyak Bahan semua Teman-teman Ini dan Untuk si cabang Mungkin saya akan masukkan Di dalam pembuatan Dibuat Tidak sama prosesnya Seperti ini Ini sudah Tidak saya iraukan Karena Sudah ada airnya Di bawah Jadi Bisa lah Bertahan Jadi Semoga saya ada rumah Bisa membuat video Dan kembali lagi Semangat Membuat video Karena saya Sempat Pakung Dalam video Membuat video Karena ada kesibukan Dan Ya Sedikit Kendala lah Jadi Buat teman-teman Yang Baru Mampir Di Channel saya Saya Harapkan Dan saya Mohon dukungannya Agar menonton Video ini Sampai habis Tanpa Di skip-skip Biar saya Lebih semangat Membuat videonya Yang sudah Subscribe Yang sudah nonton Saya banyak-banyak Ucapkan Terima kasih Banyak Semua itu Yang saya bisa ucapkan Coba teman-teman 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 Nah Mungkin Inilah Sekedar Koleksi Saya Teman-teman Bukan Koleksi Yang Wow Saya Saya Menikmatinya Dari Nol Ini asli Tidak ada Yang beli Kecuali Albino Ini Teman-teman Saya beli Ini Semua Saya Ambil Dari Kampung Tunas kecil Sekali Tunas kecil Nah ini adalah Ada Bahan cabang Kagal Teman-teman Satu Lagi Dua Dua Tiga Nah Ini Sudah hampir Mau hidup Teman-teman Tapi Kenapa Mati Ini dia Ini sudah Mau hidup Sudah hidup Bukan mau Sudah hidup Lagi Dan Beberapa hari Kemudian Mati Berapa bulan Mati dia Mengeras dia Seperti Mau Tertutupi Tumbuhnya Jadi kelihatan Daunnya sedikit Baru tertutupi Dan akhirnya Mati Ini juga Mungkin Mau mati Belum tentu Juga Karena saya Pengennya Praktikan Cabang Tapi sudah Tidak ada gagalnya Tidak ada matinya Hidup dia Cuma satu Seperti beginilah Ini Bahan cabang Bekas Bahan cabang Ini juga Bekas Bahan cabang Tidak ada yang mati Tidak ada yang mati Cuma satu Kalau kegagalannya Tidak fatal Bisa Ada yang mati Biasa Biasa Ketidak ada di Tidak ada Tidak ada Man Tidak ada Tidak ada Nah mungkin cukup sekian video saya Semoga video ini bisa menginspirasi Buat teman-teman yang mau meninggalkan Kelapan yang amat Dilakukan cara ini Semoga cara ini bermanfaat Oke sekian dulu